Kita ke informasi selanjutnya, Tim Narkoba Polres Aceh Utara Aceh menembak mati seorang bandar sabu-sabu jaringan internasional. Muksin, warga kota Juang di Ren, ditembak mati karena berusaha merampas senjata polisi saat akan ditangkap. Dan hingga kini, jenazah Muksin masih disemayamkan di ruang unit gawat darurat Puskesmas, Bakhtia Aceh Utara. Selain menembak Muksin, polisi juga menangkap Zul, warga Aceh Utara yang berperan sebagai pengantar barang haram tersebut. Dari tangan Zul, polisi minta setengah kilogram sabu-sabu. Sementara seorang anggota sindikat yang bernama Samsuar yang mempersenjatai diri dengan pistol jenis FN berhasil melarikan diri meski kakinya sempat ditembak polisi.